Kermen MNC Grup Haritanus Dibyo diundang sebagai pembicara dalam seminar kebangsaan bertajuk Damailah Negeriku di Medan Sumatera Utara. Pada kesempatan ini HT menyampaikan bahwa konstitusi dan ideologi bangsa Indonesia harus dipertahankan dan dipahami masyarakat agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap berjaga. Pancasila sebagai dasar negara harus dipegang teguh dan menjadi pendoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi salah satu sarana pemersatu masyarakat Indonesia memperkokoh dan memelihara persatuan dan kesatuan sehingga bangsa Indonesia dapat terhindar dari perpecahan, perang, dan konflik antar sesama. Hal ini menjadi bahasan utama Cermen MNC Grup Haritanus Dibyo saat diundang menjadi keynote speaker dalam acara seminar kebangsaan bertajuk Damailah Negeriku di GBI Rumah Persembahan Medan Sumatera Utara. Kita harus mempertahankan konstitusi kita nomor satu. Jadi konstitusi kita jelas soalan dan ideologi bangsa kita itu adalah Pancasila. Jadi artinya apa? Segala undang-undang dan turunannya peraturan pemerintah semua, peraturan daerah itu harus berpijak pada undang-undang dasar. Jadi konstitusi kita itu. Jadi sebetulnya kita ini sudah bagus ya. Kebinekaan, kemudian NKRI itu betul-betul diprotek, dilindungi di dalam konstitusi kita. Tinggal bagaimana masyarakat ini paham tentang konstitusi ya. Ini perlu disampaikan lagi di sekolah, di kampus, di masyarakat, supaya kita itu paham pijakan kita ini apa sebetulnya. Jadi karena kita lihat kan banyak sekali polemik, sana-sini, berdebat tanpa ada landasan. Landasan hukumnya nggak jelas, padahal kan kita punya gitu lah. Nah ini penting. Indonesia maju, makmur, dan sejahtera hanya bisa diwujudkan jika rakyat Indonesia bisa bersatu dan hidup damai. Nah jadi banyak poin-poin tadi yang kita dapat dari presentasinya Pak Haritano Sugibio. Bagaimana membangun bangsa ini dengan meningkatkan perekonomian. Jadi memang itu perlu praktek yang memang menjadi kewajipan dari semua pihak. Seminar kebangsaan ini digelar dengan harapan agar masyarakat betul-betul mengetahui dan memahami tentang konstitusi, landasan hukum negara, undang-undang dasar, dan ideologi bangsa. Agar dapat bersama-sama membangun bangsa Indonesia dengan kebinekaan. Di My News melaporkan.